Jauh di dalam hutan Berdilah sebuah kota yang bernama Iga Iga memiliki ninja terkuat dari berbagai generasi Dia menyandang gelar Shadow of Eagle Ninja ini memiliki ninja yang sulit dan berbahaya Dia harus melindungi kota Iga siang dan malam Tanpa diketahui penduduk-penduduk kota Ninja ini terus bertarung melawan musuh yang menyerang kota Iga Itu bukan sebuah tugas yang mudah Satu persatu musuh dikalahkannya Tanpa kena lelah Dia terus bertarung Mengerakkan seluruh kemampuannya Mengerakkan seluruh kemampuannya Seluruh kemampuannya Mengerak saya Pada suatu hari Minja itu berhianat Dia meninggalkan kota Untuk mencari kekuatan yang lebih besar Dan menanggalkan gelar shadow of Iga miliknya Sayangnya Dia dipergoki Oleh salah satu penduduk disana Dan ninja itu Langsung membunuh Orang yang telah melihatnya Dengan cepat Dan tanpa suara Orang tersebut tak lain adalah Teman baik dari Hayabusa Hayabusa adalah salah satu ninja terbaik Di kota Iga Setelah kejadian tersebut Hayabusa pun dinobatkan Menjadi shadow of Iga selanjutnya Dan bertugas Untuk melindungi kota Hingga akhirnya Hayabusa diutus Ke Land of Dawn Untuk menjalankan misi Yang paling berat Dan berbahaya Yaitu mencari Sekaligus membunuh Shadow of Iga sebelumnya Sosok ini Sosok ini Adalah salah satu ninja terkuat Yang dipuja-puja kota Iga Sebagai shadow of Iga terkuat Selama berabad-abad Tapi dia telah berhianat Terhadap tempat tinggalnya Ini adalah misi yang sangat berat Ia harus membunuhi ninja pengkhianat Dengan tangannya sendiri Di Land of Dawn Apakah Hayabusa berhasil membunuhnya? Hayabusa adalah hero yang cukup sulit digunakan Di Mobile Legends Karena saat bergantung dengan gear Dan skill yang dimilikinya Hayabusa kerap digunakan Untuk melawan hero-hero melee Yang memiliki burst damage Kemampuan tersebut diperoleh melalui Ultimate Ogu Shadokyo Yang memberikan damage Tanpa bisa ditarget oleh musuh Hayabusa memiliki beberapa kelebihan Utama Dia memiliki skill charge Yang bisa diandalkan Dengan skillnya Dia dapat dengan mudah Membunuh lawan Dan kabur dari pertarungan Kedua Dia bisa sustain di lane Tanpa support Karena Hayabusa mampu membersihkan minion Dengan sangat cepat Tiga Sangat kuat untuk duel Satu lawan satu Tapi dia pun memiliki kekurangan Durability yang cukup rendah Attack speed pun juga rendah Apalagi Dia sangat bergantung pada skillnya Karena tanpa skill Hayabusa sulit untuk membunuh Hayabusa sulit untuk membunuh Ataupun kabur dari pertarungan Ditambah lagi Skill kuat Shadownya Mampu digagalkan oleh musuh Hayabusa memiliki beberapa skill Ada skill pasif Ninjutsu Shadow Hill Setelah menyerang satu target Sebanyak 4 kali berturut-turut Hayabusa akan mendapatkan Sebagian HP-nya Semakin kecil HP Hayabusa Semakin banyak pula HP yang dikembalikan Di akhir serangan Phantom Shuriken Hayabusa akan melemparkan 3 buah Shuriken Yang memenyebar Ketiga arah sekaligus Bila satu target terkena 3 Shuriken sekaligus Hayabusa akan mendapatkan 20% mana Phantom Shuriken Adalah salah satu sumber damage Milik Hayabusa Di early game Phantom Shuriken Bisa dipakai Hayabusa Untuk menjarah hero lawan Ataupun Wave Clear Yang sangat efektif Bila musuh terkena Ketiga Shuriken sekaligus Quiet Shadow Hayabusa mengeluarkan Bayangan keempat penjuru Bila skill ini ditekan Sekali lagi Maka Hayabusa akan berpindah Ke salah satu bayangan Dan bisa ditekan Hingga 4 kali Bayangan tersebut Akan memberi damage Apabila berhasil menempel Di hero musuh Dan akan memberikan Efek slow Quiet Shadow Quad Shadow adalah skill charge Yang membuat Hayabusa Bisa bergerak Kempat penjuru sekaligus Dengan membuat Quad Shadow Hayabusa bisa mengincar support Yang biasanya berdiri Di barisan belakang Atau Melarikan diri Dari hero-hero Yang memiliki damage burst Yang tinggi Ogi Shadow Kill Hayabusa menyerang Dengan kecepatan tinggi Selama beberapa waktu Ketika mengaktifkan Ogi Shadow Kill Hayabusa tidak bisa Ditarget skill Dan akan menyerang Semua target Yang ada di sekitarnya Termasuk minion Ogi Shadow Kill Menjadikan Hayabusa Sebagai hero Yang sulit di kalahkan Ketika berduel Satu lawan satu Karena skill ini Akan mengantem Apapun Yang ada di sekitarnya Sebaiknya Kamu mengaktifkan skill ini Bila tidak ada Minion atau Crypt Hutan di dekatmu Atau kamu akan membuang Beberapa serangan Keminion atau Crypt tersebut Terima kasih telah menyerang Karni 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 You have slain An enemy Double kill An ally Has been slain Shut down Maniac Savage selamat menikmati 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 selamat menikmati